hai oke dan salam kembali ke channel lagi ya kali ini kita akan bermain game World Fripper udah versi bahasa Inggris dan ya loginnya menggunakan Gmail cik kita login dulu dan ya oke oke gua tutup sedikit ya abis ini ya oke kita udah login dan ya bedanya juga sempurannya karena ini bentuknya tidak landscape alias vertikal cik atau portrait ya karena emang gamenya kalau kalian pernah main dan wordfripper versi Jepun emang kayak gini dan ya kita login dan kalau menurut gua tadi gua sempet login juga pakai akun lain dan itu ah wah 2,8 juga ya terdapat ya gua lupa Oke kita bakal skip dulu dan sekalian gua bakal ngomong nanti banyak terdapat bug masih ini jadi ya kayak semacam internet connection lost dan lain-lain masih ada jadi ya atau mungkin ada sinyal Indy home ini Indiana Jones kok emang lakar emang seperti itu ya kita bisa tidak jadi kita akan skip bagian download 2,8 giga ini dan let's quick ke dalam gamenya cuy 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 oke ah dan pasti ada aja nanti yang bilang apa Bang ini gamenya offline atau online gua kasih tau cuy online dan pastinya ini online tidak offline cuy dan kenapa ini Bang grafiknya burik kotak-kotak nah ini emang di pixel cur ya astaga pasti ada aja nanti yang dokumen udah ini pixel ya kalau misalnya nggak tahu pixel apa artinya silahkan cari di internet karena mbak Google bisa menyediakan informasi yang sangat detail cuy ya intinya ini game pixel kota-kota emang seperti itu emang bahkan gamenya versi Jepun juga kayak gitu cuy karena dulu aku udah punya banyak-banyak 5 ya di Jepun oke sacred dance bang ya gitu doang eh easy peasy dan squeezy dan btw juga storynya banyak yang gua skip ya karena kalau kalau tahu ya ini bener-bener gabsi di skip dan panjangnya minta ampun sih kalau misalkan kalian enggak mencet-mencet secara eh ok ok ya oke dan di sini kita disihir menjadi seekor kelinci putih sangat mantep eh nggak putih ding coklat ding ya jadi kelinci coklat dan kau nggak salah ingat waktu di versinya Jepun dan tadi aku mainin itu dia bintang satu ya si light ini jadi intinya si light ini lepah lawan champion ya champion yang di yang udah mengalahkan raja iblis tapi raja iblis gak mau kalah jadi dia menyihir si light menjadi seekor kelinci coklat ya dan ya selamat datang di dunia world flipper yang sudah berbahasa Inggris Cik jadi kita tidak perlu menggunakan bahasa sanseketa India campur Perancis lagi Oke no come on oh jadi kayak dia itu berharap ada makhluk yang masuk ke dalam dunia dia karena kalau gak seringat aku dulu waktu versi jepunnya aku baca aku artikan itu si ini out sama Stella itu tinggal berdua doang di negara apa di pulau itu ya atau di universe itulah cuma berdua doang dan kalau lucu dikaku setelah itu robot kayaknya ya aku banyaknya tetap langsung ya Oke jadi let me hop Oke ini sih setelah mau bantuin kita untuk gacha cuy buat gacha tapi enggak sekarang gancanya ini cuma story gacanya si out out atau out yang lupa ya buat dapetin silu like kalau enggak salah Oke bener ini selain dan mevoila bintang 1 like terlahir dengan nama apa ini tadi apa itu gak kebaca anjir Oke what is this place tempat apa ini Oke itok eh bicara eh iyo bicara bangsat itu manusia busul Oke I was standing of dark cunibyo kau anjir hahaha Oke aku ada penjaganya Stella nice Oke ada diamond yang ini betulnya monsternya disini namanya diamond ya dia ambil dari kata ada diamond kayaknya iblis Oke kita akan melawan diamond ini bersama dengan light talk if you moment later nice kita masukin nama dulu dan betulnya tadi yang diamond itu gua skip ya karena pasti dari kalian banyak yang sudah tahu cara gameplaynya dari word flipper walaupun ada bilang kita ini game sunstay padahal DJ kalau auto emang sunstay tapi kalau misalnya kalau manual model itu hampir gak sunstay karena itu ngandelin refleks tangan kalian saat dia jatuh ya dan oke gacha pertama kita dapat elis bintang 4 namanya girl adit nah oke gua udah pernah dapet ini dan betul ini lumayan keren sih ini dan artnya kalau gua bilang itu asli terlalu ke animan gitu ya terlalu kewibuan gitu dan oke bintang tempat gratis saat kita dapat Arisa cuy sang Archer yang bantu kita di story ini ya semua orang dapet ya Arisa ya gua kasih tahu ya dan juga kita juga mendapatkan asli 1.500 gem dan oke ini login pertamanya hari pertama dan ada juga hadiah Jamstad login parks kita mendapatkan gem juga dan juga kalau salahnya kita dapat gem juga 4.000-an kalau nggak salah ya 4.000-an atau 5.000 gua 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 nggak inget Oke bener dapat 2.500 tambah 10.000 berarti seberapa Oh ya segitulah pokoknya ya 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 Oke mbo itu Piro Oke total 5950 gua salah lihat kayak tadi Oke kita akan coba menggaca sekarang kayak kita coba segera segera sekarang ya satu kali ya kalau misal ampas gua bakal melakukan tangisan maut Dugusti aku kok kesel banget dapet gaca ampas kita coba lagi ampas banget anjir aku dulu dulu sampai sekarang Oke dapet Calua bintang tiga terus dapet Klaus bintang tiga bintang tiga semua aja cur gak play ya Oh bintang empat bintang empat Oke nice dapet Elia Oke dapet gila-gila gila Oke bintang lima maman mati sekali maman dan ya kalau nggak salah ya dulu aku udah banyak bintang lima loh ini healer kok nggak salah yang ini ya ampun nggak apa-apa ya teori bersyukur teori tapi syukuri apa adanya cuy Oke ah dan ya kita akan coba untuk nge-upgrade sama habis kita akan atur-atur hero nya di tim kita cuy Oke pertama kita akan update di bintang lima kita ini tadi gua lupa siapa namanya ya pokoknya itulah Piriya Piriya ya Piriya ini yang kok kalian lihat di gambarnya layar editanku ya itu sebelah kiri itu ada area Piriya ya dia itu kayak hero yang ya sering muncul lah ya itu penggunaan ya Oke kayaknya kita kena bergerak pertama kita ya si Arc bukan alts ya out Oke kita edit kita recommended aja ya biar gak terlalu lama cuy Oke Piriya masuk dan ayo kita langsung babat abis musuh-musuh yang ada di muka word paper ini cuy let's go dan oh ya betul ini story pertama ini cuma cerita doang ya Oke story pertama ya tadi udah gua skip aja ya karena itu cuma baca-baca baca-baca doang dan Oke kita coba menggunakan tiga hero kita terutama Piriya sama yang kanan tuh nggak tahu aku tadi dapet ya ya pokoknya itulah Oke kita ngomong pala selim-selim di dunia lain btw juga ini ceritanya ya gua agak persingkat aja ya ini kita kayak asli mau pindahkan ke universe-nya wordnya si like tapi kita tersasar karena ada gangguan yang tidak terduga dari mesin word flipper nya jadi kita teleportasi ke negara atau word yang antah-barantah sih ya kayak gitu tapi tetep masih ada kehidupan ya buktinya masih ada slime gini modelnya ya kayak gitu lah jika bisa coba bermain game game ini karena game ini bener-bener cocok banget buat kalian pengen ngisi waktu ruang dan eh tidak pengen susah-susah banget ya karena bisa auto mode dan bisa memanual mode terserah kalian dan pastinya ada gaca menggaca ya dan ya kayak gua kasih tahu tekanin ini adalah game online bukan game offline jadi komisar ngomong Bang game offline online enggak bakal gua jawab gua kasih hati sama kasih like ya kayak biasa aja lah ya saya kayak biasanya ngereka misalnya dia minta game apa tadi aku aku tadi baca abang mainin gamenya City of Seven day atau apa itu ya itu gua bakal mainin tapi entah kapan ya eh ya gua juga penasaran sebenernya juga gua bakal beralih nanti kapan hari apa ya buat penggantinya suatu online gua bakal main Apex Legends tapi versi laptop ya mumpung gua udah install dan mumpung gua udah download dan mumpung udah gua coba buat login pakai EI-nya juga EI account maksudnya ya Oke ah kadaku kita udah punya 3000 gem Ayo kita coba gaca karakter satu kali terus eh gaca senjata dua kali cuy semoga aja nggak ampas yang karakternya bintang lima satu kok please 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 emang lakar game ini enggak berpihak padaku dari zaman dulu cuy aku gaca selalu hampir ya waktu Jepun itu emang punya banyak bintang lima tapi aku udah main itu dari eh perdelesaan awalnya lah ya itu aku udah main dan ya tahu sendiri lah kalau masa udah lama pasti nggak mungkin nggak dapat bintang lima ya pasti banyak bintang limanya dan senjata-senjata juga banyak banget ya kayak gitu lombardnya cuy ya ya oke kita gaca senjata satu kali ya terus satu kali lagi karena eh cakri kayak perangin ini jadi kasih pelangi re ya ampun sampis bin sampis cak ada emang hari terapes untuk nge-review game yang gaca-m-gaca ya ya untuk gencin impact aku juga ampas oke kita akan coba lagi gaca satu kali cuy satu lagi satu lagi satu lagi please 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 oke 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 bangke waduh anjir oh dari yang ku ini jadi emas eh jadi yang ku ini jadi itu jadi pelangi cuy walaafak man dan gua kasih tau ya senjata rate nya kecil banget ya bahkan gua bilang lebih kecil ya pada karakter ini kalau nggak salah 0,08 atau 0,8 persen gacanya ya untuk senjata dan gua dapet dua cuy hoki di senjata tidak hoki di karakter tidak masalah kita syukur ya pada ya dan dapet archer sama tadi apa kapak kalau nggak salah ya tadi ya dan juga disini nggak berdasarkan kelas ya kalau kalian mau masang senjatanya tapi ya kayak gitu kayak gak worth it lah ngomong kayak ya pengguna tongkat ya harusnya tongkat jangan kapak lah eh kayak gitu lah cuy kita let's go oke dan ya kita akan memasukkan senjatanya dulu eh betanya ini nggak ada autonya ya oke kita kemilih si piriya untuk menggunakan ini aja ya kapak ya saya nggak punya tongkat aku betanya ini harus enam setiap satu ya ya sekunder karakternya oke kita masukin si kakutama yang menggunakan archer dan terakhir kita gunakan eh baku tombak aja kayaknya ya tombak aja kayak ya lumayan soalnya statusnya oke kita akan langsung bapet abis karakter-karakter apa musuh-musuh yang ada di word flipper ini cuy untuk sebentar waktu kita pakai ini dulu kalau misalnya itu kita akan nuyul nanti ya oke kita ngompera selim-selim lah itu selim atau apa sih gurita ya ada selim di bawah tapi ya oke ternyata kalau misalnya kita diaminin pertama-tama nggak jatuh ya kalau misalnya kalian gagal dalam melakukan tabnya itu kalian akan kena damage yang ada di bawah itu kayak tadi aku kena dmg 3 dan jangan sampai kalian terlalu lama cuy karena dmgnya kayak bakal bertambah ya kalau aku nggak salah ingat jadi kita akan coba langsung kas kas oke 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 jadi kalau misalnya kalian mencet itu kalian bisa kayak melakukan penarikan ke karakter kalian supaya kena musuhnya ya oke bener kita ngelawan kayak semacam burita kayak jambur nggak tahu aduh sakit nah itu kayak itu kalau misalkan geser ke kiri itu kalian bisa ngeskill kalian bisa lihat di jengah itu ada kayak bar dan paling konten loka yang bisa menggunakan ultimate skill-nya dari karakter kalian cuy oke kayak ini contohnya ya sebelah kanan oke hadoken oke dan kita menang dan kita lihat dan betanya juga aku kasih tau ini game harus punya sinyal yang kuat jadi kalau misalkan pakai Idrit Trot gua saranin ganti kepaketan atau wifi lainnya ya karena sering terjadi bug yang tidak dibuka yaitu ada unexpected sinyal atau apalah boy go oke kita bisa dapat 15 gem dan oke gua pakai penutupan sekarang ya oke jadi kok kalian suka sama wordflip ini kalian bisa coba download lihat link yang bisa di deskripsi dan ya seperti biasanya kalian subscribe komentar jangan lupa bikin tombol padu selesai dan lupa share kembangkan bagaimana cara bermain game wordflip yang benar dan bagaimana cara untuk mendapatkan lima disini jenis setelah mata sitama tahunnya jauhnya dan masih beberapa game kedepannya bakal gua main jenis jadi dari semuanya sampai jumpa di bawah berikutnya sampai lagi ya dadah wes bokegon lah ngulang-ulang terus yang ngomongin nih